Kita langsung saja terhubung dengan Doni Marendra untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi kecelakaan truk tertabrak kereta api berantas jurusan Jakarta Beritar, Pak Birsa. Selamat pagi, Mas Doni. Doni, bagaimana proses evakuasi? Apakah sampai pagi ini masih berjalan proses evakuasinya? Ya, baru saja sekitar pukul 4 lebih 22 menit tadi, lokomotif yang berada di tengah jembatan sudah berhasil dievakuasi. Evakuasi menggunakan lokomotif pendorong yang di tengahnya juga terdapat sebuah gerbong, didorong ke arah barat, kemudian berhenti sejenak dan sekarang didorong ke arah timur dan sekarang sudah melewati jembatan yang berada di sebelah timur saya ini. Evakuasi ini tadi cukup lama karena menurut keterangan dari rumah KAI Dao 4 tadi sempat terjadi anjlok sehingga harus menaikkan roda kereta dulu ke jalurnya. Doni, bagaimana dengan perjalanan kereta? Apakah memang sudah berjalan normal kembali, Doni? Ya, saya tadi sebelum live report ini sudah berada di sini sekitar 45 menit dan kereta sudah mulai berjalan. Ada sekitar 3 kereta tadi yang sudah mulai melintas tapi di lintasan yang jembatan sebelah utara. Dan ini terdengar sinyal kereta di Palang Pinto ini kemungkinan satu kereta lagi akan melewat. Jadi artinya jalur untuk yang sebelah utara, jembatan yang utara karena di sini ada double track kan, ini satu utara, satu keelatan, itu kereta sudah bisa mulai melintas. Baik, baik. Untuk kejadian ini memang tidak ada korban yang meninggal dunia ya? Mas, ya cuma ada satu yang terluka. Sehingga saat ini bagaimana sih kondisi dari korban yang terluka, Mas Doni? Tadi sempat memang dibawa oleh ambulan korban seorang wanita dan ada balutan kemudian dibalut pertolongan pertama ada perban. Itu cedera tapi ataukah itu hanya cedera atau patah kaki pulang begitu ini karena langsung dibawa ke ada kereta sudah mulai lewat. Mas Doni, satu lagi pertanyaan terakhir terkait dengan supir truk yang katanya sempat kabur, Mas Doni. Apakah benar itu? Tadi dibawa ke rumah sakit untuk korban. Baik, tapi Mas Doni supir truk, Mas Doni. Bagaimana dengan supir truknya? Apakah memang saat kejadian ini sempat kabur? Seperti apa, Mas Doni? Menurut informasi seperti itu. Tapi tadi Kapol Resabes belum juga memberikan keterangan keberadaan dari pengemudi dan kernetrek itu. Meskipun tadi Kapol Resabes juga menjelaskan bahwa sopir dan kernetrek tersebut sempat turun dan memberikan isarat agar kereta berhenti. Tapi karena memang jarak yang sudah begitu dekat dan lanjut kereta yang memang kencang, tidak memungkinkan untuk mengerem, akhirnya terjadi insiden tersebut. Baik, terima kasih banyak Mas Doni atas laporan Anda. Rekan Doni Mahendra melaporkan langsung dari lokasi jadian. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas kembali dan jaga kesehatan Anda.